Hi guys, so welcome back to my channel Today's video is a little bit different from my ordinary video Karena kali ini aku akan bikin makeup look yang sedikit berbeda Dengan yang biasanya aku pake di keseharianku atau di semua video aku Kali ini aku akan bikin fresh, natural, glowing makeup look dengan teknik strobing Yang akhir-akhir ini tuh lagi ngetrend banget diantara beauty bloggers atau vloggers di luar sana Yang jelas sih strobing makeup itu adalah salah satu teknik makeup yang menonjolkan kulit kita Untuk terlihat lebih bagus, lebih glowing, lebih keliatan sehat Dengan menggunakan highlighter atau liquid highlighter atau something like that Kenapa gue pilih strobing makeup ini? Karena basicnya sih gue pengen nyoba gitu Gue pengen tau kayak gimana sih muka gue kalo pake highlighter-highlighter Well, because basically I have oily skin Dan gue gak pernah yang namanya pake highlighter Apalagi liquid highlighter keluar rumah jalan-jalan Because my skin will easily melting or oily throughout the day Especially if the weather is humid and hot So my skin is easily look so shiny And gue gak suka dengan efek shiny di muka itu Tapi kalo ngeliat temen-temen gue yang udah pernah coba strobing makeup ini Kok gue pikir bagus gitu ya Muka tuh keliatan lebih fresh Dan gue penasaran banget pengen nyoba kayak apa sih strobing makeup itu Well, stay tuned and keep watching everyone Pertama-tama, aku akan pake Olai CC Cream ini This is Olai Total Effect for minimizing CC Cream Punya tekstur sangat lightweight Dia tuh ringan banget dipake It has a mousy texture A little bit look like a mous Not too watery, not too thick Pas banget di kulit Terasa nyaman Cukup bikin muka terlihat flawless Walaupun gak terlalu flawless seperti foundation Ya iyalah, this is not foundation, this is CC Cream What do you expect from CC Cream? I think lebih tebel dan lebih coverage BB Cream juga dibanding CC Cream I don't know Karena disini gue gak mau terlihat medok yang tebel banget gitu makeupnya Dan karena strobing ini emang lebih mengedepankan Teknik makeup yang natural Jadi gue gak pake concealer apa-apa Gue cukup pake CC Cream ini And I will apply this high beam by benefit It has a little bit of pink shine on it Yang bisa bikin muka terlihat lebih fresh Dengan efek shine-nya itu Not shimmery, not glittery But it's more like shine What is shine? Reflection of light I don't know Aku pakenya cukup di sekitar tulang pipi aja Ke apple of the cheeks sedikit aja Di ujung hidung In the cubit bowl Di dagu Dan di jidat sedikit aja Liquid highlighter ini sebaiknya dipake As a base Sesudah CC Cream Or foundation Or baby cream Whatever Dan sebelum Apa? Powder Dan karena disini aku emang pengen efek muka yang sedikit glowy Jadi aku gak pake Press powder yang cenderung berat Aku pake Sedikit Loose powder aja Cuman buat Bikin muka keliatan lebih fresh Dan gak terlalu berminyak Gue Aku Saya Gue Akan pake Highlighter dari The Balm Mary Luminizer Highlighter This is my all time highlighter Karena emang warnanya tuh cantik banget It has a golden shine on it As you can see This is so pretty And I will highlight my face All over my face It's like Highlight Highlight Everything Highlighter Everywhere Ternyata I really enjoy this curbing technique Karena bisa bikin muka gue bener-bener keliatan Glow from within Fresh Terus juga keliatan lebih Sehat gitu Karena muka tuh gak Gak flat Kayak matte foundation yang biasa gue pake Muka tuh keliatan lebih More alive Gitu Apa sih Gitu deh Aduh Refleksi dari highlighter ini Bener-bener bikin muka glowing sih sebenernya Tapi Kalau misalnya emang kulit lo tipenya kering Atau kulit lo misalnya tipe yang kusam Teknik ini tuh bisa bener-bener boost up your skin tone Your uneven skin tone Jadi ini tuh emang bener-bener Fresh makeup look Gitu Oke Abis pake highlighter Gue pengen emang tampilan muka gue tuh Keliatan seger Jadi gue pake blush Of course I'm using this NARS blush Ini shade Angelica Which is very-very great Actually I tend to not using a pink blush But I don't know that This Angelica is gorgeous The key of this strobing technique is Avoid bronzer Contouring Shading Whatever Emang karena disini kita gak pengen ngasih efek tirus Di wajah Oke After I finish my face makeup Well We're gonna move into the eyes Biar mata keliatan lebih hidup Lebih segar Disini gue pake Maybelline Color tattoo In the shade Bed to the bronze Em Cream eyeshadow ini favorit gue banget Karena It's a very-very-very pigmented Teksturnya tuh creamy Mudah dibawarkan di mata Dan juga Long lasting And after all I'm gonna using this black eyeliner by Maybelline This is hyper glossy liquid liner I don't know I like this eyeliner so much And some of my friends say that This eyeliner is not that good But I think that This is quite easy to apply I love it Karena emang sekarang look yang pengen aku bikin adalah Natural look Jadi aku gak pake eyeliner yang Bold wing eyeliner Cat eye eyeliner yang Runcing banget Enggak Jadi aku cuman pake setipis mungkin In the tight line Di video kali ini gue akan pake lipstick dari Wardah This is a brand from Indonesia And Wardah ini bagus banget kualitas lipsticknya My favorite is the long lasting lipstick Like this I've got the shade number 2 And this is a very great matte lip color With a peach undertone I really love it I use it almost everyday And as you can see It's so pigmented And even though it's matte It doesn't dry up my lips as well Thank you everyone for watching Don't forget Give a 2 thumbs up And subscribe my channel Or leave a comment down below Whether you like the strobing makeup or not Because this is my first time Trying this look And I was like There's nothing wrong with highlighter Yes There's nothing wrong with highlighter Even though you're oily skin So Thank you so much everyone for watching I love you so much And see you on my next video Bye 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 Bye